Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Zaidpah Rezi NPM 218110139 Saya berasal dari Fakultas Psikologi Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang ingatan Dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Fikri Idris SPSIMSI 1. Ingatan Ingatan merupakan alih bahasa dari memori Karena itu, di samping ada yang menggunakan ingatan Ada pula menggunakan istilah memori sesuai ucapan dari memori Namun hal tersebut kiranya bukan merupakan hal yang serius Ingatan mengerikan berbagai macam-macam arti bagi para ahli Pada umumnya, para ahli memandang ingatan sebagai hubungan antara pengalaman dengan masa lampau Dengan adanya kemampuan mengingat pada manusia Menyimpan dan menimbulkan kembali pengalaman-pengalaman yang dialaminya Apa yang telah pernah dialami oleh manusia tidak seluruhnya hilang tetapi disimpan dalam jiwanya Dan apabila diperlukan hal-hal yang disimpan itu dapat ditimbulkan kembali dengan dalam kesadaran Fungsi memasukkan learning Dalam ingatan yang disimpan adalah hal-hal yang pernah dialami seseorang Bagaimana seseorang dapat memperoleh pengalaman dapat dibedakan dalam dua cara Yaitu satu dengan cara tidak disengaja dan dua dengan cara sengaja Memperoleh pengalaman dengan cara tidak disengaja yaitu apa yang dialami seseorang dengan tidak disengaja itu dimasukkan dengan ingatannya Bagaimana mereka memperoleh pengalaman misalnya bahwa gelas kalau jatuh akan pecah Bahwa kayu itu keras dan dapat menimbulkan rasa sakit apabila terhasil olehnya Pengalaman-pengalaman ini disimpan dalam ingatan sebagai pengertian-pengertian Fungsi menyimpan Fungsi kedua dari ingatan adalah mengenai penyimpanan resension apa yang dipelajari atau apa yang dipersepsi Problem yang timbul berkaitan dengan fungsi ini Yaitu bagaimana agar yang telah dipelajari atau yang telah dimasukkan itu dapat disimpan dengan baik Sehingga pada suatu waktu dapat ditimbulkan kembali apabila dibutuhkan Seperti diketahui setiap proses belajar akan meninggalkan jejak-jejak traces dalam jiwa seorang Dan traces ini untuk sementara disimpan dalam ingatan yang pada suatu waktu dapat ditimbulkan kembali Mengenai interval dapat dibedakan antara satu lama interval dan dua isi isi interval Satu lama interval yaitu berkaitan dengan lamanya waktu antara pemakukan bahan Age of Learning sampai ditimbulkan kembali bahan itu Age of Remembering Lama interval berkaitan dengan kekuatan retensi Makin lama intervalnya makin kurang kuat retensinya Atau dengan kata lain kekuatan retensinya menurun Dua isi interval yaitu berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang terdapat atau mengisi interval Aktivitas-aktivitas yang mengisi interval akan merusak atau mengganggu memori traces Sehingga kemungkinan individu akan mengalami kelupaan Kelupaan Berbicara mengenai ingatan sebenarnya juga berbicara mengenai kelupaan Karena ingatan dan kelupaan dapat diibaratkan sebagai skeping mata uang yang bermuka dua Satu sisi dengan sisi yang lain tidak dapat dipisahkan Hubungan dengan apa yang diingat dengan apa yang dilupakan Merupakan perbandingan yang terbalik Ini berarti bahwa makin banyak yang dapat diingat maka makin sedikit yang dilupakan Begitu begitu sebaliknya Beberapa metode yang digunakan dalam penyelitian ingatan dapat dikemukakan sebagai berikut Satu, metode dengan melihat waktu atau usaha belajar The learning time method Metode ini merupakan metode penyelitian ingatan dengan melihat sampai sejauh mana waktu yang diperlukan oleh S Subcheck untuk dapat menguasai materi yang dibelajari dengan baik Misalnya dapat mengingat kembali materi tersebut tanpa kesalahan Dua, metode belajar kembali The learning method Metode ini merupakan metode yang berbentuk subjek disuruh mempelajari Sembali materi yang pernah dipelajari sebelumnya sampai pada waktu kerti kriteria tertentu Seperti pada subjek mempelajari materi tersebut pada pertama kali Tiga, metode rekonstruksi Metode ini merupakan metode yang berbentuk subjek disuruh mengkonstruksi kembali sesuatu materi yang diberikan kepadanya Subjek mengkonstruksi itu dapat diketahui waktu yang digunakan Kesalahan-kesalahan yang dibuat sampai pada kriteria tertentu Empat, metode mengenal kembali Metode ini digunakan untuk mengambil kembali bentuk dengan cara pengenalan kembali Subjek disuruh mempelajari sesuatu materi kemudian diberikan materi untuk diketahui sampai sejauh mana yang dapat diingat oleh subjek dengan bentuk pilihan benar-benar salah Atau dengan pilihan ganda Dalam bentuk pilihan ganda dari beberapa kemungkinan jawaban yang tersedia Metode ini mengambil bentuk subjek disuruh mempelajari materi secara berpasang-pasangan Metode ini mengambil bentuk subjek disuruh mempelajari materi secara berpasang pasangan Untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan subjek mengingat apa yang telah dipelajari itu Maka dalam evaluasi salah satu pasangan digunakan sebagai stimulus Dan subjek disuruh memberikan pasangan-pasangannya Persepsi Pengertian persepsi Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan Yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris Namun proses itu tidak berhenti begitu saja Melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi Proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan dan proses penginderaan merupakan proses pendahulu dari proses persepsi Proses penginderaan akan berlangsung setiap saat pada waktu individu menerima stimulus melalui alat indera Yaitu melalui mata sebagai alat penyihilatan, penglihatan, sehingga sebagai alat mendengar, hidung sebagai alat pembawan Tidak sebagai alat penyecapan, kulit pada penampakannya sebagai alat terabaan Yang semuanya merupakan alat indera yang digunakan untuk menerima stimulus dari luar individu Faktor-faktor yang berperan dalam persepsi Satu objek yang dipersepsi, objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi Tapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syarat penerima yang bekerja sebagai reseptor Namun sebagian terbesar stimulus datang dari luar individu Dua, alat indera, syarat, syarat, dan tutupan syarat Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus Dikamu itu juga ada syarat, syarat, syarat sebagai alat untuk menerima stimulus dan diserima reseptor kebustak sesuai syarat Yaitu, tak sebagai bussat darat, sebagai alat untuk mengadakan resepsi diperlukan syarat motoris Tiga, perhatian Untuk mengadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian Untuk melupakan melangkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi Perhatian merupakan pemusatan atau persepsi senterasi Dari teori aktivitas individu yang ditimbulkan kembalaman sesuatu atau sekumpulan objek Empat, proses terjadinya persepsi Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut Objek menimbulkan stimulus dan stimulus mengenai la indera atau reseptor Terlalu dikemukakan bahwa antara objek dan stimulus itu berbeda Tetapi ada kalanya bahwa objek, objek, dan stimulus itu menjadi satu Misalnya dalam hal tertekan, benda sebagai objek langsung mengenai kulit Sehingga akan terasa tekanan tersebut Proses stimulus mengenai ala indera merupakan proses kealaman atau proses fisik Stimulus yang terima oleh ala indera diteruskan oleh syarab sensorik otak Proses ini yang disebut sebagai proses fisiologis Kemudian terdakilah proses di otak sebagai pusat kesadaran Sehingga individu menyadari apa yang dilihat atau apa yang didengar atau apa yang dirabah Proses yang terjadi di dalam otak atau dalam pusat kesadaran inilah yang disebut sebagai proses psikologis Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa syarab terakhir dari proses persepsi yalah individu Menjadari tentang misalnya apa yang dilihat Apa yang didengar atau apa yang dirabah yaitu stimulus yang dilalui oleh ala indera Proses ini merupakan proses terakhir dari resepsi dan merupakan persepsi sebenarnya Sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk Individu menerima bermacam-macam stimulus yang datang dari lingkungan Tapi tidak semua akan diperhatikan atau akan diberikan respon Individu mengadakan seleksi terhadap stimulus yang mengenainya Dan di sini berperan perhatian sebagai akibat dari stimulus yang dipilihnya dan diterima oleh individu Individu yang menjalani memberikan respon sebagai reaksi terhadap stimulus tersebut Terima kasih